Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam Lama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pernahkah dalam hidup ini kita mengalami situasi salah melangkah? Kita memutuskan sesuatu, tapi ternyata keputusan itu keliru. Atau kita melakukan suatu tindakan, tapi ternyata tindakan itu merupakan kesalahan yang kita sesali di masa-masa berikutnya. Ketika keputusan yang kita ambil keliru, tindakan yang kita kerjakan salah, atau langkah yang kita lakukan tidak tepat, Bukankah kita menjadi kecewa, menyesal, dan meratapi diri, sambil berkata, Mengapa kok saya mengambil keputusan itu? Mengapa saya kok dulu melakukan itu? Dan sebagainya. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang ada pada keputusan yang keliru, tindakan yang salah, dan langkah yang tidak tepat. Abraham ketika memutuskan menikah dengan hagar pembantunya. Sebenarnya itu adalah keputusan yang keliru, dan seperti sembarangan saja. Yaakub mengambil langkah yang salah. Dia menipu ayahnya dengan berlaku seakan-akan dihani Esau, kakaknya. Dia memasak makanan untuk Isak, ayahnya, dan memakai pakaian dari bulu domba, supaya terlihat seperti Esau. Musa satu kali membunuh seorang Mesir yang sedang memukul orang Israel. Lalu Musa melahirkan diri ke Padanggurun. Ada juga kisah yang fenomenal, yaitu ketika Daud berzina dengan Bejebah. Bukankah itu tindakan bodoh yang dilakukan oleh Daud? Tapi betapapun kelirunya langkah mereka atau salah dalam mengambil keputusan. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya diubahkan. Saat mereka berbalik pada Tuhan dan merendahkan diri, maka Tuhan membuat rencana baru yang istimewa dan jauh lebih indah menggantikan apa yang mereka perbuat saat itu. Abraham makinnya memiliki anak perjanjian, yaitu Isak yang lahir di masa tuannya. Yaakub dibuat beranak cucu, menjadi orang yang diberkati dan menurunkan bangsa Israel. Dalam pelariannya di Padanggurun, Musa pun bertemu dengan Tuhan dan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipenuhi banyak mujijat. Daud pun memiliki seorang anak yang istimewa di hadapan Tuhan dan manusia, yaitu Salomo. Apa kesalahan, keputusan, dan tindakan kita di masa lalu yang bisa jadi kita sesali hingga hari ini? Salah dalam berkata-kata pada pasangan, salah menggunakan keuangan, keliru ambil keputusan, salah dalam bersikap dengan orang lain sehingga hubungan jadi kacau. Ada teman-teman yang menyesal, mengapa saya kok ambil pinjaman uang pada pihak tertentu? Mengapa saya bisa berpisah dengan pasangan? Atau mengapa saya ambil pekerjaan ini? Dalam apapun keliru, salah, atau kurang tepat keputusan dan tindakan yang kita ambil, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan? Dia sanggup membuat rencana yang baru atas hidup kita? Menggantikan kesalahan dan kekeliruan kita di waktu lalu? Selama kita mau merendahkan diri, terbuka, dan berbalik dari kesalahan kita, Tuhan akan pulihkan hidup kita. Jujur saja pada Tuhan, tidak perlu adanya ditutupi, dan tidak perlu membenarkan diri. Dia sanggup menyatukan kembali puing-puing hidup kita yang sudah berantakan, dan hancur berkeping-keping menjadi kesatuan yang utuh dan indah. Percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang celaka, tapi dia selalu merancangkan damai sehat terah, dan memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Kami mengucap syukur, ya Tuhan. Terbuka bagi kami sekali lagi, bahwa Engkau sanggup mengubah setiap keputusan kami yang keliru, setiap tindakan kami yang salah, setiap langkah kami yang tidak tepat di waktu-waktu yang lalu, menjadi hal yang baik bagi kami di hari ini, ya Tuhan. Kau sanggup mengubah segala sesuatu yang hancur berkeping-keping, menjadi satu kepingan, menjadi satu kesatuan yang utuh. Ampuni kami ketika kami di waktu yang lalu, salah dalam mengambil keputusan, apapun itu, ya Tuhan. Salah di dalam kami melangkah, keliru dalam kami menimbangkan segala sesuatunya. Apapun yang kami perbuat, apapun yang diperbuat anak-anakmu, apapun yang diputuskan oleh anak-anakmu, ketika itu salah di waktu-waktu yang lalu, ampuni kami, Tuhan Yesus. Ampuni pikiran kami yang salah, ampuni pandangan mata kami, atau perkataan kami yang keliru, atau perasaan kami yang tidak benar pada orang lain. Ampuni kami, ya Tuhan. Demikian juga segala tindakan kami yang kurang berkenaan di hadapan Tuhan, di waktu yang lalu. Dan itu membuat kami menyesal sampai hari ini. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau terbuka di hadapan Tuhan, dan kami serahkan hidup kami. Kerana Tuhan perkenaan ubahkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan buat menjadi indah, di waktu-waktu ini. Sebab kami percaya, sebagaimana firmanmu mengatakan, bahwa engkau tidak pernah merancangkan hal yang celaka, tapi engkau merancangkan hal yang damai sehatra, dan hari depan yang penuh harapan. Terjadi atas setiap kami, anak-anakmu yang mendengar rekaman ini. Kehidupan kami akan diubahkan, dibuat menjadi baru, dibuat menjadi indah, dibuat menjadi istimewa, dan dibuat menjadi pulih. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bangga memiliki Allah, memiliki Tuhan, yang adalah engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari demi hari, dalam kasih Tuhan, dan dalam rantangan Tuhan yang begitu indah, dan istimewa bagi kita. Salam dari saya Oki Rajo, dan ingin sepam ministri. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.